Pak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom webinar kita pada pagi hari ini, Senin 15 Juni tahun 2020. Pada pagi hari ini webinar kita bertema kebijakan dana transfer khusus di masa pandemi COVID. Acara hari ini akan dipandu oleh saya, Beta Uliansyah, saya dosen dari jurusan manajemen keuangan, politik keuangan negara STAN. Acara ini terwujud atas prakarsa dari Puskeda, Pusat Studi Keuangan, Ekonomi Daerah dan Desa yang berada di bawah jurusan manajemen keuangan, politik keuangan negara STAN. Selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai kira-kira pukul 10.30, kita akan mengikuti acara ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Direktur PKN STAN, Pak Rahmardi Murwanto, kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi. Kemudian acara keempat adalah tanya jawab. Ini nanti kita akan melihat waktunya, karena kebetulan narasumber kita ada tugas lain nanti pukul 10.30. Dan terakhir, acara kelima adalah penutupan dan pengumuman. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Direktur Politenik Keuangan Negara STAN kepada Bapak Rahmadi Murwanto. Kami, silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita, Pak Putut Hari Sadatia, selaku Direktur Dana Transfer Khusus Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mas Betta Andri, selaku Moderator kita pada pagi hari ini. Pak Tanda, Kajur, serta tim di Pusat Sudi Keuangan, Ekonomi, Daerah, dan Desa. Tentu saja yang saya banggakan seluruh peserta acara webinar kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita pandangkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena oleh Rido dan perkenan Tuhan, kita bisa mengadakan acara yang menurut saya sangat spesial bagi kita, terutama di tengah pandemi COVID ini. seperti yang sudah kita ketahui, akibat pandemi COVID ini tidak hanya masalah kesehatan yang menjadi fokus, tetapi juga ekonomi sudah mulai. Dan kalau kita bicara ekonomi, pada akhirnya akan mengaruhi penerimaan, ajak masuk pajak ke daerah. Sehingga daerah pada dasarnya memiliki kapasitas yang fiskal yang terbatas. Dan kita perlu tahu bagaimana di sini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal ini, bagaimana kita saling menjaga kapasitas fiskal baik di pusat dan di daerah, yang dapat mendukung baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi untuk bisa menangani pandemi COVID ini. Oleh karena itu, judul webinar kita sangat pas, yaitu kebijakan dan transfer khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Dan acara ini tentu saja seperti yang sudah ditemukan sebelumnya, ada yang via Zoom, kami mohon maaf karena tidak bisa memasukkan semuanya via Zoom, karena jumlah yang ikut-ikut hadir itu sangat banyak, sehingga sebagian kita upayakan melalui YouTube, live YouTube. Dan dalam acara ini tentu saja kita berusaha mendapatkan insight dari pemerintah pusat bagaimana kebijakan, terutama khususnya pada saatnya kebijakan dana transfer khususnya. Dan harapannya ini dapat meningkatkan wawasan kita, mungkin juga dapat membantu baik Bapak-Ibu sekalian, karena kalau saya amati, banyak yang hadir, ada akademisi, ada dari inspektorat, ada dari Pemda, ada dari dosen, dan sebagainya. Dan ini akan membuat kita semua bisa belajar banyak. Karena pada saat ini kita perlu tahu, karena ini peristiwa yang sangat luar biasa menurut saya, dan akan menjadi semacam situasi di mana kita belajar untuk menghadapi pandemi-pandemi berikutnya di masa depan. Dan ini sangat bagus sehingga kita bisa tahu seperti apa yang reaksi kita dan bagaimana kita nanti berusaha membuat ke depan kita bisa lebih baik lagi. Kepada Pak Putut, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih, Pak Putut sudah bersedia hadir, karena kami dari PKN Stan ingin berusaha juga membantu, karena kita bagian dari Kementerian Keuangan, membantu untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga distorsi informasi itu dapat ditadurkan. Kepada ini, Pusat Studi Keuangan Ekonomi Daerah dan Desa, saya juga mengucapkan terima kasih, karena sudah menyempatkan di tengah-tengah persidupan kita menyiapkan acara webinar ini yang sudah diperoleh masyarakat. Kepada Bapak Ibu, peserta, juga saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sikit tingginya. Semoga acara pada hari ini dapat membuat kewawasan kita menjadi bertambah dan kita bisa menyiapkan strategi-strategi yang lebih baik kedepannya, terutama dalam rangka penanganan COVID-19 dan bagaimana kapasitas fiskal dapat kita siapkan untuk itu. Tentu saja, mewakili Panitia, saya menyampaikan permohon maaf apabila saya tidak dapat, kami tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya, karena kita menggunakan teknologi, tentu saja banyak kekurangannya, mahu dimaafkan dan sekali lagi terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Sebelum saya tutup sambutan saya, saya dengan ini menyatakan bahwa webinar dengan tema kebijakan dan atrasur khusus di masa pandemi COVID-19 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan narahan serta pembukaan acara resmi oleh Pak Ragnadi. Selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, saya akan perkenalkan siapa narasumber kita pada pagi hari ini, bagi yang sudah kenal, ya, tidak apa-apa ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Pak Putut Hari Sampiaka, SEMPT. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Dana Transfer Khusus di Unit Eselon 1 Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ya, beliau pendidikannya berasal latar belakang pendidikannya, terakhir adalah Master of Public Policy di Estrellian National University, NU, dan S1-nya dari Jurusan Manajemen Universitas 11 Maret. Sebelum materi disampaikan, saya izin Pak ada sedikit pengumuman buat peserta. Bagi peserta yang sudah masuk di ruang Zoom, Bapak-Ibu, untuk mengklaim sertifikat pada acara hari ini, Bapak-Ibu nanti harus mencatat kata kunci dari saya. Kata kuncinya akan saya tampilkan dua kali, pertama di awal dan yang kedua di akhir, ya. Mas Ferdi barangkali bisa disampaikan screen-nya, atau kalau tidak di awal saya bacakan dulu saja, ya. Nanti di akhir akan ditampilkan slide-nya. Kata kunci pada webinar kali ini untuk mengklaim sertifikat bagi peserta adalah TKDD untuk Indonesia Maju. Tidak ada cara mulang, tapi yang kedua di akhir acara saja. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Pak Putut Harisafiaka. Waktu yang dialokasikan untuk beliau sampai dengan kurang lebih pukul 10, atau kalau malor 10 lebih 10 barangkali, ya, Pak, ya. Kita akan berikan sedikit waktu di belakang untuk interaksi dengan peserta, untuk tanya jawab, sebelum nanti 10.30, kebetulan Pak Putut ada tugas lain, ya, di Pandegu Menteri, ya. Jam 10.30, ya, Pak. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya kami persilakan Pak Putut untuk menyampaikan Pak Peri webinar pada hari ini. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih, Mas Peta, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Pak Rahmadi, selaku Direktur PKN STAN, yang tadi telah memberikan sambutan, pembukaan untuk acara webinar kali ini. Yang kami hormati pula, teman-teman dari PKN STAN dan pusat studinya, Pak Tanda, Mas Peta, dan teman-teman yang lain, yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyampaikan materi terkait dengan polisi transfer ke daerah, utamanya dana transfer khusus dalam era pandemi COVID-19. Yang kami hormati juga para peserta yang telah mengikuti webinar ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya terus terang juga melihat senior kami, ada Pak Rudi Widodo. Bagaimana kabarnya, Pak? Moga-moga sehat selalu. Dan mungkin teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-Ibu sekalian, untuk tema ini, saya akan langsung ke slide saja. Mohon izin, yang akan menampilkan slide saya siapa ya? Yang dari Panetia atau dari DTK? Oke, ini sudah memulai. Ya, siap. Nah, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kami akan memulai kebijakan, sorry, presentasi ini dengan mengulas terlebih dahulu latar belakangnya mengapa kita mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini memang telah mengubah arah perekonomian secara sangat signifikan. Kerugian ekonomi global yang diakibatkan oleh COVID-19 lumayan, bukan lumayan lagi, sangat-sangat signifikan. Karena seukuran ekonomi Jepang. Kita bisa membayangkan ekonomi Jepang itu masuk G20 dan dia termasuk negara yang secara ekonomi sangat besar. Diperkirakan kerugian global di tahun 2020-2021 itu mencapai 5 triliun US dollar. Ini bukan rupiah ya, US dollar. Maka memang secara internasional seluruh negara di dunia ini mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan langkah-langkah untuk pencegahan yang cukup ekstrim yang diakibatkan oleh apa namanya, pandemi COVID ini. Mengapa? Karena dengan pandemi COVID ini meskipun ini masalah kesehatan pada akhirnya berimpas ke masalah ekonomi karena orang pada akhirnya aktivitasnya dibatasi. ada yang namanya lockdown, kalau di kita ada yang namanya PSBB, kemudian ada yang namanya pembatasan-pembatasan yang lain, sehingga akhirnya aktivitas ekonomi menjadi sangat menurun. Inilah yang mengakibatkan dampak yang sangat signifikan. Next slide. Nah, pada dampaknya terhadap ekonomi nasional kita bisa melihat bahwa pada APBN 2020 kita membuat asumsi pada saat menyusunnya bahwa ekonomi itu akan tumbuh sampai 5,3 persen. namun demikian dengan maraknya, dengan masuknya COVID-19 ke Indonesia, maka kita memprediksikan ada dua skenario, yaitu skenario berat dan skenario sangat berat. Saya tidak perlu membahas skenario yang moderat karena kayaknya moderat tidak bakalan kita capai. Paling minimal berat. dan arahnya mungkin ke arah yang sangat berat yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin hanya kalau yang berat skenario-nya itu 2,3 persen dan kalau sangat berat minus 0,4. Nah, Bapak-Ibu sekalian dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melambat atau bahkan tidak hanya melambat kalau dalam kategori sangat berat nanti skenario-nya pertumbuhan ekonomi justru negatif maka yang patut kita duga dan memang sudah mulai terjadi adalah bahwa pengangguran itu akan bertambah. Baik di sektor formal-informal kita sudah melihat ada yang mulai dirumahkan ada yang mulai diputus hubungan kerja ada juga yang sudah misalnya yang di sektor informal yang tadinya kita melihat pedagang kopi yang pakai sepeda itu akhirnya juga harus tidak bisa berjualan ojek online grab car ini tidak boleh sebut merek ya mobil online dan lain sebagainya turun wisata apalagi nah ini maka pengangguran diperkirakan akan naik hingga 5,2 persen 5,2 juta orang yang akan menganggur sementara kemiskinan bisa meningkat hingga 3,78 juta orang kalau pada skenario sangat berat nah next slide kita bisa melihat bahwa dampaknya ini yang potensi pengangguran tadi memang sebarannya relatif lebih berat di area Jawa dan Sumatera mengapa? karena kita memang memahami bahwa dampak dari pandemi COVID ini lebih kepada aktivitas ekonomi dan kita memang harus akui aktivitas ekonomi yang paling besar memang ada di Jawa dan Sumatera dan mungkin Bali nah oleh karena itu yang terdampak sangat berat dari sisi peningkatan penduduk yang menjadi lebih miskin itu adalah di area Jawa Sumatera dan Bali nah ini sebarannya meskipun bukan berarti kalau di Maluku Papua tidak menjadi lebih miskin karena kondisi ini ya pasti tapi juga mungkin tidak seberat di area Jawa yang memang aktivitas ekonominya sangat besar next slide kita bisa melihat bahwa kemudian APBN harus dilakukan penyesuaian nah penyesuaian ini yang pertama kita lakukan kemarin yaitu dengan Perpres 54 tahun 2020 setelah terlebih dahulu dilakukan apa namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 dan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 di dalam Perpu tersebut diamanatkan bahwa pemerintah bisa melakukan pelebaran defisit mengapa harus Perpu karena defisit APBN dan APBB itu sudah ada batasnya sebelumnya yaitu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara diatur tidak lebih dari 3% PDB namun demikian dengan Perpu tersebut bisa dilebarkan mengapa kita harus melebarkan seperti itu pertama karena dari segi APBN mengalami shock yaitu pendapatan negara pendapatan dalam negeri utamanya dari sektor perpajakan sudah bisa dipastikan turun secara sangat signifikan mengapa karena kembali bahwa pajak negara itu sangat tergantung pada aktivitas ekonominya pada saat aktivitas ekonomi itu menurun tentunya penerimaan pajak juga mengalami penurunan yang signifikan nah ini kita perkirakan pada waktu itu bahwa APBN dari segi pendapatan negara dari Rp2.200 triliun turun menjadi Rp1.760 triliun pada saat yang sama ini penurunan ini tidak hanya sekedar karena perlambatan ekonomi tapi juga karena kita menginginkan masyarakat daya belinya dunia usaha juga tetap bertahan daya beli masyarakat tetap bertahan ada beberapa insentif perpajakan yang diberikan jadi pada saat ekonomi turun insentif perpajakan diberikan maka memang pendapatan negara mau tidak mau akan turun secara signifikan ada insentif perpajakan untuk dunia usaha relaksasi PPH21 22 25 dan lain sebagainya dan ini sebenarnya masih diteruskan lagi ke depan ada berbagai macam insentif lainnya pada saat yang sama kita menghadapi lonjakan belanja mengapa harus melakukan lonjakan belanja karena penanganan COVID-19 ini membutuhkan dana yang luar biasa besar dana yang luar biasa besar itu untuk apa yang pertama untuk penanganan kesehatan itu sendiri penanganan untuk kesehatan ini extraordinary kita melihat bagaimana kita harus bersusah payah berupaya rumah sakit menyelenggarakan penanganan COVID-19 menyediakan APD apa namanya sampai baju hasmat itu alat perlindungan diri itu sampai kita harus impor dan lain sebagainya meskipun sekarang sudah mulai bisa diproduksi di dalam negeri tapi pada tahap awal kemarin sangat sulit dicari mahal sekali harganya dan kemudian bagaimana kita harus memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berbagai macam biaya lainnya termasuk biaya pasien bagi yang terkena COVID-19 itu itu dari sisi kesehatan kemudian kita melihat ada penurunan daya beli kemudian ada pengangguran dan lain sebagainya mau gak mau kita sebagai negara yang harus hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami penderitaan maka kita harus memberikan GPS jaring pengaman sosial social safety net bansos BLT desa dan lain sebagainya itu harus kita berikan mengapa? karena supaya menjaga agar masyarakat itu tidak menjadi semakin terpuluh itulah fungsi negara maka diberikan juga belanja yang besar di sana kemudian dukungan dunia usaha karena kita harus menggenjot perekonomian harus menggenjot mereka supaya tetap hidup tetap survive agar supaya layoff ataupun pemutusan hubungan kerja itu semakin bisa dikurangi dan berbagai macam belanja lainnya ini membuat belanja naik dari 2.540 menjadi 2.613 triliun sehingga mengakibatkan defisitnya juga bertambah secara sangat signifikan dari sebelumnya adalah 1,76% terhadap PDB menjadi 5,07% terhadap PDB sehingga outlook kita untuk defisitnya mencapai 853 triliun nah tentunya ini memerlukan strategi-strategi yang cukup banyak untuk dilakukan salah satunya yang nanti kita akan masuk sebagai bridgingnya adalah di dalam penyesuaian belanja ini kita terpaksa harus melakukan penyesuaian transfer ke daerah dan dana desa yaitu bahwa kita sedikit melakukan pengurangan TKDD khususnya dari DAU ada 42 triliun yang kita kurangi dari DAK ada 25% yang kita kurangi dari DID juga demikian sehingga total semua TKDD kita lakukan pemotongan 94,2 triliun terus kemana uang itu katanya belanjanya naik kok malah TKDD-nya dipotong ya TKDD pada waktu itu dipotong dengan perpres 54 itu 94,2 itu tidak hilang tapi kemudian dialihkan untuk belanja untuk penanganan COVID ini jadi jadi intinya ini realokasi dari tadinya belanja transfer menjadi belanja pemerintah pusat tapi untuk penanganan COVID secara terpusat dan terkoordinasi baik itu untuk kesehatan untuk jaring pengaman sosial maupun insentif bagi UMKM sehingga 94,2 triliun yang dilakukan penyesuaian dari TKDD ini sebenarnya kembali lagi kepada masyarakat yang ada di daerah jadi tidak kemudian itu hilang atau diserap oleh perusahaan atau diserap oleh pemerintah pusat untuk hal yang lain itu sebenarnya kembali kepada masyarakat yang ada di daerah tapi dalam bentuk dan scheme yang berbeda nah saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian saya langsung menukik kepada kebijakan DAK fisik next slide kebijakan DAK fisik di dalam karena kalau tadi sesuai judulnya adalah dana transfer khusus maka dana transfer khusus itu sebenarnya ada dana transfer DAK fisik dan yang kedua adalah dana transfer DAK non-fisik nah DAK fisik sebelum sampai ke penanganan COVID-19 kami perlu sampaikan sebenarnya kebijakan DAK fisik itu sudah didesain sedemikian rupa sejak awal tahun 2019 artinya T-1 disana ada penguatan fokus pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas SDM termasuk kesehatan termasuk pengentasan stunting kemudian ada sinkronisasi program untuk antara TKDD dalam hal ini dana transfer khusus dengan belanja KL refocusing bidang-subidang dan menu kegiatan DAK Fisik ada penguatan peran APIP dan peningkatan peran teknologi informasi nah namun demikian kita bisa melihat sorry bukan namun demikian kita bisa melihat bahwa pada awalnya ada bidang baru bidang sosial bidang transportasi laut kemudian ada sub bidang baru juga pendidikan paut dan lain sebagainya namun demikian next slide tadi kita mengatakan bahwa dengan perpres 54 dilakukan penyesuaian penyesuaian salah satunya yang terkena penyesuaian adalah DAK Fisik ini maka precondition dari perpres 54 saya mengatakan precondition dari perpres 54 adalah kita melakukan penghentian pengadaan DAK Fisik jadi perpres 54 kan keluarnya awal April 1 April itu sudah diundangkan nah sebelum diundangkan itu kita memang sudah melakukan precondition yaitu kita pada tanggal 27 Maret kita mengatakan stop semua pengadaan barang dan jasa untuk DAK Fisik argumentasinya adalah karena kalau kita melakukan terus DAK Fisik ini pada saat dimana harus ada social distancing physical distancing possibility-nya menjadi tidak terlalu efektif maka kita lakukan cutting dengan cara penghentian proses pengadaan barang dan jasa untuk DAK Fisik per tanggal 27 Maret 2020 sehingga berapapun yang sudah kontrak pada tanggal 27 Maret itu bisa tetap dilanjutkan namun yang belum kontrak maka itu dihentikan nah ini yang kita lakukan namun kita melakukan pengecualian yaitu dikecualikan dari penghentian proses pengadaan barang dan jasa itu adalah untuk kesehatan dan pendidikan kita tidak menyetop kesehatan dan pendidikan mengapa karena ini fokusnya adalah SDM pendidikan baik dalam masa COVID maupun tidak COVID tetap menjadi prioritas dan juga kita menjaga amanat dari undang-undang dasar yang mengatakan bahwa 20% anggaran pendidikan harus sorry 20% dari APBN harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan maka itu tetap kita jaga kita tidak bisa mengubahnya dengan perpres 54 apalat ataupun dengan perpu perpres tidak bisa perpu juga tidak bisa maka pendidikan tetap harus kita jaga kesehatan tetap harus dijaga mengapa karena justru kita sekarang sedang diserang dengan masalah kesehatan maka adalah aneh kalau kita kemudian mengurangi DAK Fisik Kesehatan namun demikian memang untuk DAK Fisik Kesehatan ini ada beberapa penyesuaian saya next slide nah ini DAK Fisik untuk penanganan COVID-19 itu tadi pendidikan dan kesehatan tidak dilakukan pemotongan namun untuk khusus kesehatan ada dilakukan refocusing yaitu khususnya pada tiga bidang yaitu bidang pelayanan rujukan pada bidang penguatan sorry sub bidang ya pada sub bidang pelayanan rujukan pada rumah sakit rujukan dan sub bidang pengendalian penyakit jadi awal kita melaksanakan DAK Fisik dulu di Januari bahkan tahun sebelumnya pada saat kita merencanakan kita gak tahu sama sekali tentang akan ada COVID kita tidak membuat sebuah kegiatan yang disitu ada muatan-muatan untuk penanganan COVID misalnya untuk ruang rehab ruang isolasi untuk ekstrem ventilator dan lain sebagainya gak kepikir menunya adalah menu-menu standar yang memang selalu kita dari tahun ke tahun kita sesuaikan dengan prioritas nasionalnya pembangunan puskesmas alkesnya juga MRI dan lain sebagainya yang memang standar untuk kondisi normal nah oleh karena itu pada saat pandemi COVID ini kemudian kita lakukan penyesuaian bahwa daerah boleh melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan DAK Fisik mereka untuk tadi rehab ruang isolasi atau bahkan pembangunan ruang isolasi ada yang tekanan negatif dan lain sebagainya mungkin tidak perlu saya ulas disini karena saya juga gak tahu apa itu tekanan negatif dan lain sebagainya nah kemudian ada juga mobile x-ray ventilator shrink pump infusion pump suction pump dan lain sebagainya nah sementara pada sub bidang pengendalian penyakit ada box infectious sample transfer dan seterusnya ini yang kita lakukan refocusing realokasi artinya tergantung kepada daerahnya daerahnya kalau dia punya inisiatif dan respon yang cukup baik untuk mengutamakan penanganan COVID maka dia akan melakukan perubahan ini maka kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian sempat mendengar atau sempat melihat di flyernya kementerian keuangan dikatakan Jawa Barat yang paling tinggi dalam penanganan COVID ini di aka fisiknya ini adalah sebenarnya seprovinsi Jawa Barat dan memang seprovinsi Jawa Barat yang mengajukan perubahan atau refocusing di aka fisik khusus untuk COVID ini adalah yang terbanyak adalah di Jawa Barat bukan berarti kinerja mereka dalam penanganan COVID-19 itu lebih baik dari yang lain belum tentu tapi paling tidak mereka lebih responsif terhadap perubahan ini untuk penanganan COVID tersebut Bapak Ibu sekalian next slide nah kebijakan DAK fisik 2020 dalam penanganan COVID khusus untuk yang RK tadi yang RK COVID tadi maka juga dilakukan relaksasi penyalurannya jadi penyalurannya langsung kita salurkan sesuai yang diminta kalau DAK fisik biasa kan dia tetap 3 tahap tanggal 21 Juli selesai kontrak baru bisa salur tahap 1 nanti ada perkembangan progres tahap 2 dan seterusnya sampai tahap 3 tapi kalau khusus untuk penanganan COVID langsung kita salur begitu suatu daerah melakukan penyesuaian dan penyesuaian itu sudah diaksesi oleh Kementerian Kesehatan selaku pengampu dari DAK fisik bidang kesehatan maka itu langsung kita salurkan dan ternyata yang memanfaatkan fasilitas untuk penyaluran yang direlaksasi dan RK yang bisa dilakukan perubahan ini ada di 300 daerah yang mengusulkan dan ternyata yang disetujui adalah 280 daerah mengapa ada daerah yang tidak disetujui karena memang tidak sesuai dengan yang dimintakan atau menu yang dimintakan yang seharusnya untuk COVID nah ini total nilainya memang hanya 768,9 miliar jadi tidak sampai 1 triliun tapi ini semuanya sudah kita salurkan nah next slide nah ini adalah rincian realisasi penyalurannya ini sudah kita salurkan semuanya 768,95 triliun eh sorry miliar yang kita salurkan untuk DAK Fisik penanganan COVID-19 lanjut nah Bapak Ibu sekalian di dalam konteks penanganan COVID-19 ini tentunya kita tidak hanya berpangku pada tadi yang namanya kesehatan namun kita sudah mulai bergerak saat ini kesehatan tetap dimaintain harus tetap kita jaga karena COVID-19 ini belum pergi belum ada obatnya mungkin sudah ada penemuan obat tapi belum benar-benar apa namanya bisa disebarluaskan nah maka yang next step adalah masalah pemulihan ekonomi nasionalnya nah oleh karena itu kita tadi kan melakukan mereka yang dihentikan kontraknya per 27 Maret itu kan totalnya 27 triliun banyak sekali yang kita hentikan kontraknya per 27 Maret akhirnya yang tidak bisa tereksekusi itu 27 triliun tapi dalam konteks pemulihan ekonomi nasional ini maka kita akan memanfaatkan cadangan DAK Fisik jadi di dalam alokasi DAK Fisik kemarin di PRPRS 54 kita mencadangkan 9,1 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional untuk pemanfaatan untuk penanganan dampak COVID-19 salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional maka kemudian kita saat ini sedang berproses moga-moga sebentar lagi selesai ini kita akan mengalokasikan kembali 8,7 triliun 8,7 triliun untuk DAK Fisik ini DAK Fisik mana pertama DAK Fisiknya adalah mereka kita mempunyai kriteria yaitu kriteria yang bahwa itu bersifat padat karya artinya artinya apa kalau bersifat padat karya akan menyerap tenaga kerja yang banyak memulihkan atau mempertahankan daya beli masyarakat yang tadinya menganggur karena terdampak COVID-19 kemudian dia bisa bekerja kembali dengan DAK Fisik ini proyeknya pemerintah ataupun pemerintah daerah menggunakan material dan tenaga kerja lokal artinya materinya juga di lokal situ artinya perekonomian daerah bisa kita angkat kembali misalnya embung-embung untuk pertanian jalan usaha tani irigasi sederhana rehabilitasi jalan sederhana sanitasi drainase sederhana perumahan pemukiman yang memang sifatnya selalu perumahan pemukiman adalah yang sederhana nah dan yang kedua mempunyai daya dukung yang lumayan untuk meningkatkan perekonomian daerah misalnya wisata nah ini kita dorong kembali DAK Fisiknya dan yang ketiga tentunya dapat diselesaikan paling lama 5 bulan mengapa? karena kita sudah di bulan Juni seandainya ini dieksekusi mulai bulan Juli maka kita cuma punya waktu 6 bulan jadi 5 bulan kalau bisa sudah selesai karena biasanya pertengahan Desember kita sudah mulai melakukan konsolidasi tutup buku dan lain sebagainya untuk penyaluran-penyaluran nah supaya tidak membingungkan daerah harus usul lagi maka kita menggunakan rencana kegiatan DAK Fisik tahun 2020 yang kemarin telah disetujui namun kemudian dihentikan proyeknya kita akan ambil dari situ dan ini sifatnya top down tidak perlu usulan kembali dari daerah karena itu sudah merupakan usulan dari daerah sebelumnya yang sudah kita setuju sudah ada RK-nya sudah ada kesepakatan dengan KL-nya namun berhenti karena COVID karena dihentikan tanggal 27 Maret maka kita buka lagi tapi hanya pada menu-menu tertentu ada 10 bidang yang kita buka dengan menu-menu yang tadi saya sebutkan yang menu sederhana maka yang nilainya 8,7 triliun ini tidak mencakup keseluruhan DAK fisik yang kemarin dihentikan hanya sebagian saja yang tadi sifatnya padat karya menggunakan material lokal kemudian dia juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah semacam sektor pariwisata saya lanjut next slide ini kebijakan DAK non-fisik nah tadi saya menyinggung ada kebijakan DAK fisik dan ada kebijakan DAK non-fisik DAK non-fisik ini sebenarnya jenisnya macam-macam dan yang paling besar memang dari sektor pendidikan di sana ada BOS, ada TPG Tamsil Tamsil tambahan penghasilan tunjangan khusus guru dan lain sebagainya alokasinya senantiasa meningkat di tahun 2020 ini di Perpres 54 totalnya menjadi 128,77 triliun next slide nah Bapak Ibu sekalian apa kebijakan DAK fisik di dalam penanganan COVID-19 yang pertama BOK bantuan operasional kesehatan dalam bantuan operasional kesehatan ini ada dua yang kita lakukan polisenya yaitu yang pertama kita melakukan relaksasi untuk penyalurannya BOK itu sudah kita salurkan pada bulan Maret tanpa persaratan yang sebenarnya diminta kalau syaratnya sebenarnya macam-macam ada laporan tahun lalu dan seterusnya ini kita tiadakan dulu syarat di tahap satu nanti syaratnya bisa tahap dua saja istilahnya gitu kita relaksasi sudah pokoknya salur dulu supaya bisa dipakai nah pada waktu itu juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa BOK bisa dipakai misalnya untuk surveillance untuk pengiriman sampel sampel yang dari di swap itu yang ke hidung itu kemudian dikirim ke laboratorium dan lain sebagainya itu bisa menggunakan BOK yang tadinya menu-menu itu enggak ada tapi itu dibuka untuk hal-hal yang semacam itu kemudian juga untuk apa namanya pembelian berbagai alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID misalnya APD masker hand sanitizer sarung tangan dan lain sebagainya nah realisasinya lanjut next slide kita bisa melihat bahwa realisasinya cukup tinggi namun ini tulisannya terlalu kecil-kecil saya enggak akan sampaikan intinya untuk tahap pertama kita kemarin langsung salur saja 3,4 triliun kalau enggak salah itu langsung kita salurkan ada tambahan baru lagi next slide yaitu yang melalui Perpres 54 kita mengalokasikan BOK tambahan apa itu BOK tambahan yaitu mengalokasikan tambahan untuk BOK bantuan operasional kesehatan wabil khusus untuk insentif kepada tenaga kesehatan di sini ada bisa dokter spesialis ada dokter umum dokter gigi perawat bidan ataupun tenaga medis lainnya nah ini diberikan 3 bulan dan bisa diperpanjang sampai dengan 6 bulan intinya kita memberikan insentif kepada dokter yang berjuang yang mewakili kita untuk mengobati mereka yang sakit COVID-19 supaya tidak menular supaya mereka sembuh dan tidak menularkan kepada orang lain nah mereka diberikan insentif sampai 15 juta setinggi-tingginya kalau dia dokter spesialis dan tenaga medis lainnya sampai 5 juta rupiah ini per orang per bulan memang Bapak Ibu sekalian mungkin Bapak Ibu sekalian sempat mendengar bahwa sampai saat ini memang insentif tenaga kesehatan ini belum bisa kita cairkan mengapa karena kami masih menunggu menunggu dari daerah hasil verifikasi siapa orang-orang yang memang bekerja untuk penanganan COVID-19 ini yang memang harus bisa kita berikan insentif ini meskipun ini tapi nanti itu bisa berlaku mundur artinya kalau datanya sudah siap dari dinas kesehatan di daerah diberikan kepada disampaikan kepada kementerian kesehatan kemudian sudah dilakukan verifikasi verifikasi oh memang benar ini melakukan penanganan COVID-19 yang ini backup penanganan COVID-19 oh ini memang bekerja sekian hari untuk menangani COVID-19 dan lain sebagainya nah itu baru bisa kemudian nanti kita cairkan kita salurkan kepada Pemda dan Pemda langsung menyalurkan kepada tenaga kesehatan yang memang sesuai daftar yang telah diberikan lanjut nah ini untuk dasar hukum di akanon fisik ini tadi khususnya yang terkait dengan BOKB ini juga ada penambahan menu di akanon fisik BOKB yaitu sama sebenarnya semacam insentif ataupun honorarium bagi petugas lapangan KB non-ASN dalam rangka memberikan komunikasi informasi edukasi pencegahan apa namanya COVID-19 saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian policy apa lagi nah di dalam dana transfer khusus ini selain di akanon fisik dan di akanon fisik sebenarnya kami juga menghandle yang namanya Hibah nah Hibah ini sebenarnya kita sudah melakukan perencanaan di awal dan Hibah ini by definition memang berbentuk uang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri gitu ya tapi dalam hal ini karena khusus untuk yang COVID-19 ini bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk menangani dampak coronavirus lanjut nah mungkin saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail next ini sebenarnya mekanisme penganggarannya bagaimana kementerian teknis selaku executing agency harus melakukan pengusulan dan seterusnya sampai ada review APIP-nya dan kemudian usulan pendanaan dan seterusnya nanti berakhir sampai pada SPPH dan perjanjian Hibah Daerah nah saya tidak akan terlalu detail di sana itu adalah mekanisme standar yang harus dilakukan saya langsung ke slide-slide berikutnya yaitu di slide berapa ya lanjut saja next next ya ini tadi sudah saya singgung SPPH dan PPHD terus satu lagi nah ini untuk penyakurannya mungkin yang bagian Hibah terlalu saya bercerita gini aja yang paling penting Bapak Ibu sekalian khusus untuk Hibah ini kita sebenarnya sudah melakukan perencanaan untuk Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID yaitu Hibah di bidang wisata jadi kita akan memberikan kompensasi terhadap pembebasan pajak hotel dan restoran nah ini mungkin saya mungkin agak silap ternyata bahan itu malah tidak ada di sini maka saya langsung verbal saja bahwa kita sudah melakukan perencanaan itu anggarannya 3,3 triliun jadi Bapak Ibu sekalian saya secara kronologis akan cerita begini pada akhir Februari pertengahan Februari pada saat COVID itu sudah menyerang dunia tapi belum masuk ke Indonesia maka ada polisi dari pemerintah pada waktu itu stimulus 1 yaitu bahwa kita ingin merelaksasi atau memberikan stimulus pada sektor wisata supaya wisatawan masuk supaya ekonomi kita tidak terpuruk wisatawan sorry sektor wisata terus bergerak menyerap devisa orang masuk ke Indonesia orang Indonesia sendiri berpergian untuk berwisata ekonomi bergerak di area-area wisata dulu ada diskon tiket pesawat ada macam-macam diskon lainnya termasuk salah satunya ini hibah untuk wisata yaitu kita memberikan kepada daerah kalau daerah di kawasan wisata dia membebaskan pajak hotel restorannya sehingga masyarakat tertarik untuk berwisata di sana karena menjadi lebih murah maka kita mengkompensasi kehilangan pajak hotel dan restoran akibat pembebasan pajak hotel dan restoran tersebut pada waktu itu kita anggarkan 3,3 triliun tapi ternyata tanggal 2 Maret kita ada kasus COVID-19 yang pertama di Indonesia kalau tidak salah tanggal 2 atau 3 Maret saya lupa tanggalnya kemudian akhirnya berdampak pada bahwa kalau begitu aktivitas wisata memang harus quote-unquote bahasa kasarnya di lockdown dulu kita harus fokus utama ke kesehatan dulu jangan ke ekonomi maka pada waktu itu kemudian ada PSBB dan lain sebagainya jalur-jalur wisata dari Cina dari Malaysia dari Singapura kita hentikan maka kalau kita tetap mengeluarkan kebijakan untuk hibah kompensasi pajak hotel pembebasan pajak hotel dan restoran akan tidak efektif termasuk diskon tiket dan SP tidak akan efektif oleh karena itu kita hold kita tidak lakukan itu nah tapi sekarang karena kita sudah mulai masuk policy yang namanya new normal kemudian nanti kita punya protokol kesehatan punya protokol untuk new normal bagaimana physical distancing bagaimana selalu membersihkan tangan pakai masker event di tempat wisata dan lain sebagainya kalau itu telah berjalan dengan baik maka untuk menggerakkan ekonomi tadi ini akan kita munculkan lagi itu yang akan sorry itu yang akan kita lakukan ke depannya nah Bapak Ibu sekalian saya coba langsung ke slide 31 saja yaitu untuk policy di tahun 2021 nah Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2021 kita memang tetap akan fokus pada reformasi kesehatan reformasi pelindungan sosial pendidikan industri TKDD juga tetap kita lanjutkan reformnya yaitu terutama untuk penguatan quality controlnya kemudian berbasis result dan kemudian mendukung percepatan pemulihan pasca COVID-19 nah ini adalah pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2021 next slide saya langsung next lagi saja karena ini terlalu umum nah Bapak Ibu sekalian kebijakan transfer ke daerah di tahun 2021 sangat dilatar belakangi oleh kondisi 2020 kondisi 2020 yang sudah saya ceritakan tadi mau tidak mau suka tidak suka akan sangat berdampak pada kebijakan TKDD tahun 2021 bahkan Bapak Ibu sekalian saya tadi belum cerita karena memang mungkin agak out of topic yaitu bahwa di tahun 2020 ini kita juga melakukan mengeluarkan policy melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk agar daerah melakukan refocusing dan realokasi APBD 2021 nah ini lumayan signifikan sangat signifikan karena volume APBD menjadi shrinking tapi dia tetap harus mengupayakan fokus belanja mereka pada penanganan COVID baik untuk belanja kesehatan penanganan COVID untuk jaring pengaman sosial maupun untuk dukungan kepada UMKM atau dunia usaha jadi hampir mirip dengan APBN maka kita paksa kita dorong sorry bukan kita paksa kita dorong daerah supaya melakukan realokasi refocusing tersebut supaya sama-sama fokus nah ini juga melantar belakangi kebijakan di tahun 2021 keterpurukan ekonomi maka fokus kebijakan TKDD adalah pemulihan ekonomi itu sendiri yaitu kita melakukan pembangunan infrastruktur aksesibilitas konektivitas di kawasan sentra pertumbuhan ekonomi kemudian pembangunan pembangunan pada sektor yang memang akan memberikan penciptaan lapangan kerja misalnya sektor wisata dan lain sebagainya ini akan kita dorong ICT juga information technology karena apa kita menyadari sekarang bahwa ternyata dengan new normal kita membutuhkan ini yang sedang kita lakukan ini webinar kalau meeting tidak harus selalu ketemu kalau ketemu dibatasi maka penggunaan IT akan menjadi sangat dominan bahkan Presiden mengatakan negara yang bisa survive nantinya di era new normal ini kalau memang siap secara teknologi maka kita juga akan melakukan fokus itu sinergi transfer dengan belanja KL khususnya untuk human capital development terus akan kita tingkatkan terutama untuk mendukung program merdeka belajar dan untuk mendukung kemampuan pelayanan rumah sakit dan FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesumas maksudnya kemudian peningkatan belanja infrastruktur daerah dengan memanfaatkan non-APBN ataupun non-APBD bisa melalui pinjaman daerah ataupun melalui KPPU dan juga integrated funding ini juga sudah akan mulai kita desain seperti itu integrated funding maksudnya apa maksudnya adalah kalau suatu daerah mempunyai inisiatif untuk melakukan let's say KPBU atau dia melakukan pinjaman ini nanti bisa kita injek juga dengan DAK-nya dengan Hibah oke Anda sudah melakukan creative financing ini nih saya berikan insentif ini melalui transfer ke daerah dan seterusnya nah itu adalah apa policy yang saya namakan integrated funding Bapak Ibu sekalian saya kira itu yang sorry satu slide lagi next slide nah reform sendiri terkait dengan dana transfer khusus itu apa untuk tahun 2021 yang pertama berbasis program mungkin kalaupun namanya bukan program tapi tematik supaya apa karena kita menyadari bahwa sampai dengan tahun 2019 bahwa DAK fisik terutama dan sebagian dari DAK non-fisik itu seperti berjalan sendiri-sendiri DAK fisik antar satu bidang dengan bidang lainnya itu jalan sendiri-sendiri sehingga akhirnya tidak optimal misalnya untuk menangani isu-isu tertentu yang paling duluan sudah kita coba adalah penanganan stunting kita bingkai kebijakan DAK fisik dan non-fisik itu dalam satu bingkai penanganan stunting ada tematiknya itu kita alokasikan disitu sektornya banyak ada sektor air minum sanitasi sektor pendidikan sektor kesehatan masuk disitu semua perencanaannya dalam satu lokus bahwa kita harus fokus ke 260 daerah maka lokusnya disana untuk menurunkan angka prevalensi stunting air minumnya harus baik tersedia sanitasinya harus baik puskesmasnya harus baik bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas poyandu dan lain sebagainya juga harus baik maka ini kita jadikan satu perencanaannya nah ini yang akan kita coba tularkan tidak hanya di stunting tapi juga untuk ketahanan pangan kemudian untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur itu kita blended jadi satu supaya satu masing-masing tematik tadi tidak kemudian kemiskinan ketahanan pangan infrastruktur jadi satu tapi ini satu tema satu tema kemudian berbasis medium term nah ini memang masih coba-coba kita masih benar-benar mencari bentuk bagaimana agar kinerja di akafisik itu juga dihitung untuk tidak hanya satu tahun tadi kemudian untuk integrated funding sudah saya sampaikan nah saya kira itu bapak ibu sekalian yang dapat kami sampaikan moga-moga ini bermanfaat kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya monggo silahkan nanti kepada moderator nanti untuk kalau memang ada yang bisa kami jawab dengan baik akan segera kami jawab terima kasih kami kembalikan kepada mas Betta selaku moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Putut atas penyampaian materinya tentang kebijakan DTK di masa pandemi COVID sebelum masuk ke tanya jawab ada saya sedikit ya Pak ya sedikit meringkas Pak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Putut ini khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung belakangan saya mohon reksinya Pak Putut yang pertama adalah kebijakan TKDD secara umum di masa COVID ini adalah TKDD itu kalau kata-katanya dipotong kayaknya apa namanya kasar ya Pak ya tapi disesuaikan begitu di saving total savingnya sekitar 94,2 triliun tetapi ini nanti akan digunakan oleh pusat untuk penanganan untuk berbagai kegiatan dan program penanganan COVID yang intinya akan kembali ke masyarakat daerah kemudian saya akan masuk ke isu DTK isu dana transfer khusus untuk dana transfer khusus sendiri kebijakannya adalah adanya penghentian seluruh pengadaan barang dan jasa terkait diangkat fisik tapi dengan cut off ada tanggalnya yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah kontrak sampai dengan 27 Maret dan sudah di input di OMSPAN aplikasi OMSPAN di KPN tanggal 28 Maret ini masih bisa dilaksanakan sementara yang belum itu semuanya di pending semuanya di cut semuanya kata-kata bukan pending semuanya di cut semuanya di cut kemudian tetapi bagi yang sudah memasukkan kontrak ini ada relaksasi kebijakan penyaluran menjadi dua tahap yang 50% ini tentu berbeda dari yang normal dan syaratnya juga dipermudah syaratnya hanya ada di syarat tahap kedua saja lalu untuk diakan non-visi untuk diakan non-visi untuk diakan non-visi ada kebijakan maaf tadi untuk diakan fisik untuk diakan fisik ada untuk diakan fisik tadi kecuali kesehatan dan pendidikan ya itu masih bisa berlanjut tidak terkena cut off kemudian untuk diakan non-visi maaf contohan saya juga campur-campur oke untuk hibah untuk hibah untuk hibah catatan saya adalah nanti ini ini ada kabar baik sebenarnya yaitu adanya sorry saya lagi ada trouble ini saya gak bisa mendengar suaranya saya leave dulu nanti saya masuk lagi ya saya kayaknya ada trouble dengan gangguan apa jaringannya saya leave sebentar langsung masuk lagi supaya bisa reconnect lagi ya silahkan pak oke ya sambil menunggu pak putut leave dan join lagi tadi juga beberapa peserta ada yang ada yang kesulitan untuk link masuk lagi ya nah ini ada kompensasi untuk pajak hotel dan restoran sebesar 3,3T ini pun pelaksanaannya dalam tanda kutip melihat situasi dan kondisi kebijakan kompensasi pajak hotel dan restoran sempat di hold sempat di hold karena dirasa tidak efektif karena tidak ada istatawan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia namun kebijakan ini barangkali nanti akan bisa dimulai di masa new normal di masa new normal itu sudah ada ancang-ancangnya nah baik sambil menunggu pak putut saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari bapak ibu sekalian pak putut apakah sudah masuk kembali belum ya kita tunggu ya sebentar sambil menunggu pak putut bapak ibu sekalian untuk link materi webinar pada pagi hari ini tersedia di alamat bit.ly haris miring materi pijar angka 7 materi pijar 7 semuanya huruf kecil materi pijar 7 disitu ada bahan materi hari ini kemudian untuk klaim sertifikat mohon maaf memang tidak ada link data hadir kita akan langsung ke link sudah oke pak putut sudah masuk sebentar ya nanti teman-teman yang akan menganggirnya bagi teman-teman yang sudah hadir dapat mengklaim sertifikat jadi tidak ada data hadir tetapi bisa mengklaim sertifikat dengan penyebutkan kata kunci tadi ada yang kata kuncinya saya sebutkan dua kali tadi di awal dan di akhir tapi katanya ada yang tidak dengar ya berarti harus menunggu sampai akhir nanti sampai penunggu sampai akhir untuk memperlihatkan kata kuncinya ya oke sebentar pak putut sudah bisa on kembali halo pak putut sudah bisa monitor kami kembali sudah oke sebentar ya termasuk kata pak putut tadi ini new normal itu adalah mengoptimalkan peran TIK oke sudah oke baik sudah terdengar suara saya ya pak putut ya sudah sudah baik kami untuk memahasukan waktu karena pak putut sebenarnya akan ada tugas lain saya angkat pertanyaan pertama dari kabupaten pertanyaannya cukup teknis bapak putut yaitu jika kepala daerah telah menetapkan masa darurat terakhir apakah dana BOK apakah dana BOK masih diperbolehkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk pengiriman sampel swab dan screening dimaksanakan atau dengan kata lain pak apakah penggunaan dana BOK untuk kegiatan khusus ini ya sampel swab dan screening terbatasi oleh ketetapan kepala daerah tentang masa daruratnya pak mau dijawab langsung atau saya tiga-tiga dulu pak pak putut tiga-tiga aja enggak pak baik pertanyaan kedua adalah ya apakah pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan sebelum persetujuan perubahan anggaran pak ya ini sebenarnya agak teknis kekeuangan daerahnya ya tapi pertanyaannya apakah pelaksanaan kegiatan DTK ya DAK Fisik maupun DAK Fisik bisa dilakukan sebelum persetujuan perubahan anggaran kemudian yang ketiga dari Pak Eko Purwanto apakah boleh dan dibenarkan jasa medis penanganan covid dibayarkan dari PLUDRSU dan ini sudah dipraktekan apakah ini mungkin barangkali akan teknis kekeuangan daerahnya tapi barangkali ada insight dari DTK karena DTK juga menyediakan sumber pendanaan itu apakah boleh dan dibenarkan jasa medis penanganan covid itu dibayarkan dari BLUD BLUD ini punya sumber selain APBN barangkali ya Pak ya atau APBD apakah boleh mengambil yang di luar itu Pak untuk tiga pertanyaan pertama ini Pak Putut ada yang perlu kami ulangi Pak Putut oke saya oke saya akan coba jawab satu persatu ya siap suara saya agak dengar jelas ya aman Pak oke yang pertama kalau darurat berakhir apakah BOK untuk perjalanan dinas pengiriman sampel masih bisa diperbolehkan nah tentunya pertanyaannya justru kembali ke Bapak Ibu sekalian apakah memang masih memerlukan itu atau tidak karena sepanjang juknisnya tidak diubah tentunya itu masih diperbolehkan tapi pertanyaannya apakah memang sudah atau masih dibutuhkan untuk pengiriman sampel atau tidak kalau daruratnya sudah berakhir tapi bisa saja memang kalau pun daruratnya berakhir tetapi kan pasien COVID masih orang yang terkena gejala COVID kan mungkin masih tetap akan nadar praktik sebenarnya itu boleh sampai dengan akhir tahun ini karena BOK adalah satu tahun anggaran ini sepanjang menggunakan klausula yang ada di BOK itu boleh klausula jumnis maksudnya jumnis yang ada di BOK tentunya itu tetap diperbolehkan tapi kembali bahwa ini memang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh daerah kalau tidak ada lagi yang perlu dikirimkan sampelnya yang ngapain perjadiin untuk ngirim sampel kan gitu nah kemudian yang kedua apakah pelaksanaan kegiatan itu diperbolehkan sebelum persetujuan perubahan anggaran ini khususnya untuk DAK baik fisik maupun non-fisik intinya begini Bapak Ibu sekalian kalau DAK fisik ataupun DAK non-fisik atau segala bentuk jenis transfer ke daerah yang sudah ditetapkan penggunaannya sudah ditetapkan penggunaannya artinya IRMAK maka dia bisa dilaksanakan sepanjang uangnya sudah kita transfer ataupun belum kita transfer tapi jenisnya sudah ada otoritas sorry otoritas bahwa anggaran itu memang menjadi haknya daerah itu sudah ada artinya sudah ada alokasi formalnya bahwa oh di PMK 35 saya daerah saya mendapat alokasi DAK untuk bidang A senilai sekian maka laksanakan saja laksanakan saja itu maksudnya kan perlu proses proses disitu ada mulai lelang dan lain sebagainya dilaksanakan saja nah nanti persetujuan perubahan anggaran oleh DPRD itu kan di dalam Permendagris sudah diatur bahwa itu bisa mendahului melalui cukup perubahan penjabaran oleh Pak untuk semuanya penjabaran tanpa harus mohon maaf Pak Putut bisa diulang Pak untuk pertanyaan untuk jawabannya Pak dari DPRD untuk penjabaran oke Pak Putut ada kendala ya saya juga kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu mungkin barangkali sinyalnya Pak Putut sedang tidak bagus tadi Pak Putut sempat menjawab untuk yang pertama yang untuk pengiriman swab dan sampel dan screening masih bisa dilakukan sepanjang adat jadi tidak terbatas oleh oleh Kepala Ketetapan Kepala Daerah tentang Masa Darurat ya sebentar saya unmute dulu bisa Mas Fersi bisa tolong unmute Pak Untuk teman-teman yang menanyakan kata kunci nanti di akhir webinar di penutupan akan kami tampilkan tidak cuman disebutkan akan ditampilkan jadi pastikan Bapak Ibu setia disini sampai akhir nanti untuk teman-teman tim Pak Putut sudah di di unmute Oke saya sudah saya mohon izin mungkin videonya saya tutup ya supaya mungkin sinyalnya tidak terlalu bagus kalau videonya monggo Pak tadi terakhir di pertanyaan kedua ya Pak tentang perubahan Oke di pertanyaan kedua tadi tentang pelaksanaan kegiatan mendahului persetujuan perubahan anggaran kalau ini maksudnya persetujuan perubahan anggaran ini oleh DPRD maka itu tidak harus menunggu itu kalau untuk dana transfer khusus artinya sepanjang alokasinya itu sudah verified bahwa daerah A misalnya mendapatkan alokasi DAK fisik untuk bidang air minum misalnya untuk pelaksanaan air minum menunya sudah clear maka itu bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu persetujuan perubahan anggaran dari DPRD ini sudah diatur di dalam permendagri sebenarnya kemudian yang kedua bolehkah tadi untuk insentif tenaga kesehatan gitu ya kalau misalnya BLUD mempunyai anggaran tertentu untuk insentif tenaga kesehatan tentunya boleh-boleh sah-sah saja untuk on top kepada tenaga kesehatan yang ada di dalam BLUD tersebut namun tentunya tetap harus memenuhi kriteria-kriteria kepantasan dan lain sebagainya dan necessity maupun tingkat kebutuhannya jangan sampai nanti dia menjadi over incentive gitu ya artinya sudah didaftarkan insentif dari pusat kemudian masih ada lagi dan itu pun besarnya juga cukup tinggi dan lain sebagainya sehingga menjadi tidak pantas nah ini silahkan karena kalau BLUD itu sebenarnya kan punya keluasan dia juga harus melihat kemampuan keuangan dia seperti apa memang sudah memenuhi atau tidak dan yang paling penting dalam kondisi yang tidak normal seperti ini keputusan BLUD tadi harus dituangkan di dalam peraturan BLUD itu sendiri dengan ada sepengetahuan dari Dewan Pengawasnya agar supaya itu menjadi legal dan bisa dipertanggungjawabkan saya kira itu Mas Betta terima kasih Pak Putut kita bacakan lagi tiga pertanyaan berikutnya masih cukup ya waktunya Pak Putut ya masih bisa ya pertanyaan berikutnya Pak ini gereng sekali ya itu pertanyaannya adalah bagaimana Pak pemerintah daerah dapat mengakses kembali dana transfer yang dipangkas itu pertanyaan pertama Pak apakah dimungkinkan bagi daerah untuk bisa mendapatkan kembali TKDD-nya yang terkena imbas kebijakan COVID-19 ini barangkali seperti itu kemudian buat Bapak Ibu yang bertanya bagi Bapak Ibu yang bertanya mohon maaf ini pertanyaannya saya pilah-pilah karena beberapa ada yang masuk terana keuangan daerah saya akan ambilkan yang berkait TKDD yang kedua pertanyaannya ini kemungkinan pertanyaannya dari auditor dari AP pertanyaannya adalah mengingat besarnya DAK fisik untuk kesehatan pendidikan dan pendidikan di masa pandemi ini maka potensi penyalahgunaan anggaran juga besar apakah KMNQ sudah menetapkan perdoman pengawasan bagi AP untuk pengawasan DAK di masa COVID-19 ini itu pertanyaan yang kedua Pak SWETEX apakah dana cadangan hasil refocusing DAK dapat dipergunakan kembali pada 2021 atau akan ada DAK 2020 perubahan ini pertanyaannya SWETEX kalau mendengar pertanyaan Pak Putut kan sebenarnya pemotongan tadi tidak masuk bukan masuk dana cadangan tapi apakah dana cadangan hasil refocusing DAK dapat dipergunakan kembali pada 2021 atau mungkin di DAK 2020 perubahannya tiga pertanyaan bisa didengar Pak Putut Pak Putut bisa monitor oke sebentar oke sudah ya sorry tadi saya terlanjur mute ternyata mute-unmute harus lewat panit ya yang pertanyaan pertama bagaimana untuk mengakses kembali dana yang sudah dipotong ini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang ketiga sebenarnya jadi konteksnya kalau dana cadangan DAK fisik itu sebenarnya bukan begini bahwa dana transklusus DAK fisik utamanya yang kemarin dihentikan proses pengadaan barang jasanya itu kan senilai 27 triliun nah kemudian yang dimasukkan kembali alokasinya untuk bisa dieksekusi di 2021 itu hanya 8,7 triliun jadi yang kemarin dihentikan 27 triliun kita buka kembali 8,7 triliun jadi tetap ada sekitar 19 triliun yang tetap tidak bisa dibuka kembali di tahun 2020 ini yang 8,7 triliun yang kita menamakan pemanfaatan dana cadangan DAK fisik itu nanti sifatnya akan top down kita memilih dari rencana kegiatan yang sudah existing saat ini yang kemarin dihentikan untuk bisa dibuka kembali pada menu-menu yang relatif sederhana padat karya tadi nanti akan segera masih dalam bulan ini moga-moga minggu depan ini sudah bisa kita launching aturannya maupun daftar alokasinya per daerah nah kalau pertanyaannya bisa nggak mengakses kembali kalau mengakses kembalinya untuk yang 8,7 triliun adalah dengan cara seperti itu tadi tapi kalau sisanya yang 19 triliun bagaimana mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk tahun ini tentunya yang 19 triliun yang dipotong tadi yang disesuaikan atau yang dihentikan kalau saya mengistilahkan dihentikan proses pengadaan barang jasanya itu tidak bisa diakses kembali tidak bisa dilanjutkan kembali namun demikian apakah ini bisa di carryover ke tahun 2021 misalnya jawabannya adalah bisa tapi tidak otomatis karena sekarang tanggal ini mulai tanggal 3 Juli sampai dengan eh sorry mulai tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli itu sudah dilakukan proses pengusulan DAK Fisik tahun 2021 nah cara mengakses kembalinya ya diusulkan kembali gitu tapi bukan berarti langsung akan di carryover oleh pemerintah pusat tidak kalau sepanjang itu masih menjadi priority dari daerah dan masih inline dengan priority dari pemerintah pusat maka yang diusulkan kembali itu juga bisa disetujui tapi memang mungkin prosesnya tidak serumit yang usulan baru karena kalau usulan baru kan harus diakses secara lebih detail oleh pemerintah pusat tapi kalau ini menghidupkan kembali Pak ini usulan saya yang sebelumnya sudah ada RK-nya akan saya hidupkan lagi itu tentunya penilaian oleh pemerintah pusatnya juga lebih mudah karena pernah telah disetujui namun demikian tentunya pemerintah pusat pun tetap harus mempertimbangkan rencana kerja pemerintah tahun 2021 mau seperti apa apakah masih inline atau tidak itu harus akan menjadi pertimbangan jadi itu untuk yang pertanyaan satu dan tiga kemudian pertanyaan kedua bagaimana konteksnya dengan pengawasan oleh APIP atau oleh aparat penegak hukum terkait dengan besarnya DAK atau besarnya tidak hanya DAK besarnya anggaran untuk penanganan COVID ini secara keseluruhan Apakah Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan aturan-aturan tertentu untuk itu pada dasarnya kita menyadari bahwa ini pasti akan ada potensi itu pasti akan sangat besar oleh karena itu teman-teman di Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan juga sudah sedang menyusun hal itu tapi memang saya tidak bisa menjawab secara spesifik apakah hal itu benar-benar sudah keluar aturan PMK-nya atau apanya tapi saya baru menyampaikan bahwa ini sedang kita godok kita susun dan sedang didiskusikan untuk bagaimana mekanisme pengawasan terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19 ini saya kira itu Mas Betta yang dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih Pak jadi tadi jawabannya bisa tapi tidak otomatis tapi dengan beberapa skema dari 27,27 yang dihentikan 8,7 akan dialokasikan di 2021 tapi juga ada prosesnya top down ini tentu yang 8,7 nanti terpisah dari DAK 2021 atau input Pak bagaimana Mas Betta untuk 8,7 DAK fisik 2020 yang apa istilahnya dialokasikan di 2021 itu akan terpisah dari yang murni 2021 atau bagaimana Pak oh ya kalau yang 8,7 itu nanti akan dilaksanakan di 2020 ini Mas 2020 ya Pak 2020 tapi kalau yang di luar yang 8,7 yang nilainya 19 triliun itu tadi kalau memang masih ada daerah yang berminat atau ingin melanjutkannya harus mengusulkan ulang untuk kegiatan 2021 artinya tidak bisa secara otomatis itu langsung di carry over oleh pemerintah pusat untuk alokasi 2021 gitu Mas ya Pak pertanyaannya apakah prosesnya itu mengikuti proses usulan di agak 2021 tercampur gitu Pak yang sampai dengan 3 Juli itu sedang mengajukan usulan atau terpisah dicampur Mas dicampur jadi mengalui krisnya tetap sama proses seperti awal ada semacam prioritas atau perhatian berat-berat kali Pak ya tentunya ada sepanjang itu menjadi prioritas pemerintah daerah dan masih in line dengan prioritas pemerintah pusat maka akan menjadi prioritas karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dinilai layak oleh pemerintah pusat pada tahun 2020 baik ada satu pertanyaan baru Pak ya pertanyaan yang lain sebagian sudah terjawab sebenarnya oleh penjelasan Pak ada satu pertanyaan baru Pak sebenarnya ini cukup teknis cukup teknis dan mungkin perlu penjelasan ulang dari Pak Pertanyaannya adalah dalam kondisi saat ini apakah akan ada perubahan kebijakan penyaluran DAK fisik apakah akan ada perubahan kebijakan penyaluran DAK fisik tidak lagi sebesar persentase pagu tapi menyesuaikan dengan persentase nilai kontrak mengingat silpa pada RKUD sudah relatif besar Oke saya akan coba jawab untuk masalah mekanisme penyaluran untuk DAK yang existing sudah berjalan di tahun 2020 yang tidak dihentikan kontraknya tidak dihentikan proses pengadaan barang jasanya artinya termasuk pendidikan dan kesehatan dan bidang lain yang sudah sempat kontrak sebelum tanggal 27 Maret artinya yang tidak dihentikan itu akan tetap mengikuti PMK 130 untuk proses penyaluran artinya tiga tahap kemudian tahap satu itu dasar salurnya adalah kontrak sudah masuk paling lambat tanggal 21 Juli dan seterusnya persis seperti PMK 130 tidak ada perubahan namun demikian untuk DAK fisik yang tadi saya sebutkan pemanfaatan cadangan DAK fisik yang 8,7 triliun itu akan dilakukan perubahan mekanisme penyaluran penyalurannya hanya menjadi dua tahap dan yang tahap pertama 50% yang tahap kedua adalah senilai sisa kontraknya nah ini memang akan lebih mudah mekanisme penyalurannya tapi memang itu akan diatur dalam PMK baru PMK khusus yang saat ini sedang kita susun moga-moga dalam waktu seminggu 10 hari ke depan sudah bisa selesai untuk diundangkan sambil menunggu revisi perpres 54 siap Pak Kutut masih ada waktu boleh boleh silahkan masih boleh ya baik jadi saya singkat dulu tadi jawabannya untuk DAK fisik yang sudah kontrak tetap mengikuti prosedur yang lama prosedur yang berlaku di PMK 130 baik itu syarat tahap maupun persentasenya tetap mengikuti yang 130 normal kemudian untuk yang 8,7B yang diambilkan dari cadangan itu walaupun PMKnya sedang dalam penyusunan tapi isinya sudah disampaikan oleh Pak Kutut yaitu penyalurannya menjadi dua tahap tahap pertama 50% dan kalau enggak salah syarat-syarat penyalurannya nanti digeser di tahap 2-nya ya Pak bukan di tahap 1-nya ya kemudian dua tahap tahap keduanya adalah sisa sebesar sesimilai kontrak sekaligus untuk menyampaikan syarat-syarat penyalurannya nah pertanyaan berikutnya ya berkaitan dengan insentif nakes Pak sejauh mana peran verifikator dalam review validitas data nah ini kayaknya yang berbanyak teman-teman auditor saya ulangi berkaitan dengan insentif nakes sejauh mana peran verifikator dalam review validitas data peran inspektorat dalam pencairan insentif adalah memberikan pendampingan bagaimana model pendampingan yang dimaksud berangkali dari Pak Kutut ada yang bisa disampaikan Pak oke terima kasih jadi proses proses untuk pencairan insentif tenaga kesehatan melalui BOP itu kan berprosesnya di daerah terlebih dauru yaitu bahwa apa namanya rumah sakit ataupun FKTP puskesmas itu menyampaikan daftar atas tenaga kesehatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 ini jadi setelah mereka menyampaikan daftarnya kepada Dinas Kesehatan kemudian Dinas Kesehatan melakukan verifikasi verifikasi atas data yang masuk kemudian dari Dinas Kesehatan itu kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan nah nanti Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi ulang juga sesuai ketentuan yang ada baru setelah itu setelah itu keifat oleh Kementerian Kesehatan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa kita salurkan kepada daerah dan daerah kepada penaga kesehatan yang bersangkutan bagaimana peran APIP peran APIP benar tadi memang melakukan pendampingan pada saat verifikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan kalau pertanyaannya sejauh mana apakah ikut bertanggung jawab dan lain sebagainya tentunya ada batasan-batasan tertentu karena yang dilakukan oleh APIP kan tidak bisa sampai tahap yang sangat teknis bahwa oh zona untuk karena terus terang untuk insentif NAKES ini tenaga kesehatannya juga dibagi pada zona-zona tertentu apakah zona terdepan yang menangani COVID atau zona backup di layer kedua zona ketiga dan seterusnya nah itu tentunya ada pembatasan itu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tentunya hanya cukup dipantau tapi demikian kalau datanya sudah masuk semua dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan itu perlu direview oleh APIP apakah prosesnya sudah benar datanya sudah benar karena kalau sampai nanti sudah salur dan tidak benar maka ini akan menjadi quote unquote fraud karena memberikan insentif tenaga kesehatan kepada orang yang tidak berhak nah tentunya ini yang harus dijaga oleh teman-teman APIP semua bahwa mekanisme itu tetap harus dijaga saya kira itu Pak Betta baik terima kasih penjelasannya Pak Buntut saya lihat di chat sudah tidak ada pertanyaan ini Pak Buntut barangkali maka saya kita tunggu lagi satu dua menit barangkali kalau ada silakan pertanyaannya dituliskan kami tidak maaf tidak memberikan kesempatan untuk menanyakan secara langsung silakan dituliskan kalau ada ya oke ya ini sudah melambat ini pertanyaan di chat ya oke baik Bapak Ibu ya karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk Bapak Ibu maka kita sampai di penghujung acara webinar pada pagi hari ini ya mohon maaf ada beberapa hal yang masih kurang masih kurang puas ya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kutut Hari Satiaka selaku pemateri pada hari ini Pak Kutut kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam pengelolaan webinar pada kesempatan hari ini ya untuk teman-teman peserta mohon ditunggu dulu ya jadi terima kasih Pak Kutut atas kesempatannya berbagi wawasan dan ilmu pada pagi hari ini dan nanti jika ada tugas lain maka kami kami persilakan untuk bisa sudah bisa meninggalkan ruang zoom webinar ini Pak Kututut oke terima kasih Mas Betta Bapak Ibu sekalian peserta pada webinar kali ini sungguh membahagiakan bagi kami bisa menyampaikan materi di kepada Bapak Ibu semua semoga apa yang kami sampaikan ini menambah informasi yang mungkin sementara ini masih ada kesimpang siuran mohon juga kami dibantu untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman lainnya yang mungkin masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau dalam saya memaparkan maupun menjawab pertanyaan kurang pas dan mungkin juga ada gangguan-gangguan sedikit dari masalah teknologi saya mohon maaf juga mungkin ada berisik suara di belakang saya kalau ada jedok-jedok karena kebetulan ada yang benerin atap saya kira itu Mas Betta Bapak Ibu sekalian saya mengucapkan terima kasih sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Putut dan kami harapkan nanti Pak Putut tidak bosan-bosan untuk bisa dipanggil lagi acara-acara yang serupa dan kemungkinan juga biasanya kami akademisi itu suka hal-hal yang di luar normal Pak maka materi hari ini materi di akad materi dana transfer khusus di masa COVID yang di luar normal ini tentu apa namanya sangat menarik bagi kami jadi nanti tahun 2020 atau 2021 ini barangkali Pak Putut akan kebencian permintaan penelitian teman-teman akan mengisi apa yang lain lembaga lain bisa nanti berkerjasama dengan kami di Puskeda untuk memindahlanjuti webinar pada hari ini baik kita sampai pada penutupan Bapak Ibu ini adalah yang dinanti-nanti bagi pengguruh SKP seperti saya juga yaitu akan ada beberapa pengumuman Mas Ferdi silahkan ditampilkan share screennya Bapak Ibu ada beberapa ada beberapa pengumuman sebelum penutupan ini yang pertama adalah siang nanti siang nanti masih ada webinar satu lagi dengan tema BUMDES mengelola BUMDES di masa pandemi COVID kalau pagi hari ini dana transfer khusus sebenarnya beberapa hari lagi nanti ada juga webinar tentang TKDD di masa COVID hari ini kami sengaja mengambil isu DTK karena DTK itu dominan dengan infrastruktur dan itu tentu apa namanya yang menjadi hal yang akan banyak akan banyak terimbas oleh COVID nah siang hari nanti jam 13.30 nanti bisa dilihat link yang kalau kurang besar ya nanti bisa dilihat di PKN STAN atau dipuliskan boleh ya sebelum kita tutup ya itu jam 13.30 akan ada webinar mengelola BUMDES di masa pandemi COVID narasumbernya adalah Direktur BUMDES Ponggo dan Direktur BUMDES Gua Pindul Pak Junaidi itu adalah Direktur BUMDES Ponggo keduanya adalah Pak Saryanto itu adalah Direktur BUMDES Desa BG Herjo ini adalah yang menangani Gua Pindul ya Pak yang Gua Pindul itu tujuan wisata di Yogyakarta juga next next pengumah selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu ya materi hari ini materi yang sesi pagi ini dapat diunduh di alamat Bibli materi Pijar 7 untuk klaim sertifikat Bapak Ibu harus mengisi survei Pijar 7 harus mengisi link survei klaim sertifikat untuk bisa mendapatkan sertifikatnya ya alamatnya di bit.ly garis miring atau slash survei Pijar 7 ya peserta wajib memasukkan kata kunci yang akan dibagikan atau dibajakan oleh moderator saat webinar berlangsung ya ya ini karena screen sharingnya ada yang muter-muter mohon izin saya ketikkan sekali lagi kata kuncinya di grup chat ya di grup chat kata kuncinya akan saya ketikkan yaitu ya kata kunci kata kunci yaitu TKDD untuk Indonesia Maju TKDD itu singkatan dari transfer ke daerah dan dana desa TKDD untuk Indonesia Maju untuk Indonesia Maju walaupun kena COVID Indonesia tetap harus maju Indonesia Maju maaf nih mengetiknya memang lama oke ya kata kuncinya cukup jelas ya cukup jelas ya oke ya ada yang tidak bisa mengakses link alamat mengunduh materling tidak ditemukan ya tadi barusan saya cek bisa ya saya kopas lagi dari chat saya di atas yaitu Bibli Materi Ijar 7 kecil semua Bapak Ibu ya kecil tanpa sepasi ya kecil tanpa sepasi kecil tanpa sepasi ya kata kunci TKDD untuk Indonesia Maju nah mengklaim sertifikatnya harus segera Bapak Ibu ya karena klaim sertifikatnya kami tutup 15 Juni pukul 11.30 hari ini ya satu jam saja Bapak Ibu ya klaim sertifikatnya kita berikan waktu kurang lebih satu jam lebih dikit gitu ya dan mohon alamat emailnya diperiksa kembali agar lengkap karena sertifikat akan dikirim via email kesalahan memasukkan alamat email ya bukan tanggung jawaban ini ya mohon maaf karena kalau salah ya gak gak ngerti nyasarnya kemana ya untuk sertifikat kurang lebih seperti itu ada lagi slide berikutnya Mas Sergi slide berikutnya sudah cukup ya oh sudah ya sudah oke baik Bapak Ibu ya dengan demikian sampai disinilah kesempatan webinar kita pada pagi hari ini dengan tema DTK dana transfer khusus di masa pandemi COVID ya ternyata ada berita baik dan berita buruk ya peserah Bapak Ibu mau ya bagi masing-masing tentu berbeda-beda apakah ya terkena penghentian DAK fisik itu berita baik itu berita buruk ya kemudian saya juga menyadari bahwa antara sumber di pusat yang memandangnya secara makro dengan Bapak Ibu yang di TENGA maupun ada gap ya justru itu yang akan menarik untuk kita kembangkan lagi ya apakah berubah person atau yang lain nah Bapak Ibu kami di Puskeda di pusat studi keuangan dan ekonomi daerah dan desa insya Allah membuka kesempatan untuk barangkali kolaborasi penelitian ataupun kegiatan-kegiatan lain ya nanti kontaknya bisa diarahkan ke PKN STAN dengan tema yang ini maupun yang lain ya dengan tema DTK maupun yang lain baik Bapak Ibu sampai disini barangkali perjumpaan kita pada pagi hari ini kami selaku moderator mohon maaf dan atas segala kesalahan dan kekurangan serta kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh tim pendukung maupun Bapak Ibu peserta webinar yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini demikian Bapak Ibu sampai disini acara kita pada pagi hari ini sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain ya saya tutup subhanallahumma wabarakat asyadu alhamdulillah astagfirullah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati